Aleh kan tanya kepada Uni tadi Apa yang Uni kan dapatkan di surga? Maka saya jawab Segala sesuatu Kenikmatan yang ada di mindset manusia Itu akan diberikan Allah sudah kunci dalam Al-Quran Laki-laki kenapa dapat bidadari? Karena tur Bahwa laki-laki ini kecenderungan kesenangannya Dalam melihat wanita Memiliki istri Itu laki-laki normal Kita tidak bicara laki-laki yang tidak normal Nah, lalu bagaimana dengan perempuan? Kan itu pertanyaan aleh ke saya Maka saya juga katakan Hal yang sama jawabannya Bahwa perempuan juga akan mendapatkan Apa yang dia mau Karena saya perempuan Saya berhak menjawab Apa yang saya mau Saya sangat senang sekali dikasih berlian Saya senang sekali pakai cincin emas Saya suka pakai kalung emas Kalau bisa itu 10 sampai ke bawah sini nih Kalau perlu tinggi Bab saya terbuat dari emas nih Saya suka nih pakai kacamata yang cantik Saya pakai lipstick Saya suka pakai pakaian-pakaian indah Saya perempuan Pertanyaan saya Aleh, kalau ada seandainya kamu ketemu jin Di botol Kamu usap terus keluar Aleh Apa permintaanmu, Aleh? Apa yang kau minta? Aleh, laki-laki Datangkan kepadaku 72 laki-laki Ijinkan aku satu kamar sama mereka Gitu gak? Aleh, jawab? Selain duit Kita kan kata duitanya Aku jawabkan Di surga Kristen itu Sudah bukan hal duniawi lagi Oke Kalau bukan hal duniawi Di surga kalian Loh, kamu jangan berbohong di hadapan saya Saya ini pembaca Bible loh Jangan menipu kami hidup-hidup Kalau Aleh Oh bilang di surga-malih Tidak diberikan kesenangan duniawi Jangan tipu Bagi kami umat islam yang baca Bible Ini saya, eh Riva ini baca Bible Buka matius 19.29 Buka matius 19.29 Apa yang Yesus janjikan upah di kerajaan surga Untuk pengikutnya Semua berbau dunia Keluarga Anak Ladang Istri Ini kan yang kita maksudnya Jangan Surga Ini namanya Nipu Yudi Riva Dan maaf Saya Riva Membaca Bible Tidak akan tertipu Ini kita bahasa surga Loh Kerajaan Allah itu apa Ya kerajaan Allah itu Anak-anak Uni nanti juga masuk dalam Kerajaan Allah Saya tanya Kerajaan Allah itu surga bukan Iya Tapi bukan seperti Kerajaan Islam Apa katanya Yesus terkait Kerajaan Allah Kerajaan Allah itu Kalian akan dapat Apa yang kalian tinggalkan 100 kali lipat Buka matius 19.29 Pemahamannya unik Oke Gimana pemahamannya itu Bagaimana kita bahas Tadi Enggak aku masih ada pertanyaan lagi Tapi ini potong-potong Gini kan Kalau Laki-laki kan Saya tidak akan Biarkan penyesatan Di adaman saya Alih Saya baca teks Tual kitab kalian Secara konteks Tual pun Pemahamannya begitu Kan misalkan Uni nikah nih kan Suami uni itu Nanti dapat Bidadari atau enggak Gitu Saya tanya Ya dapat lah Kalau dia suami soleha Eh Suami soleha Suami soleh akan dapat Bidadari Kenapa memang Uni dijadikan apa Gitu nanti Saya ketua bidadari lah Kalau saya soleha Kenapa Aku ketawa Loh Saya tidak akan jadi pesundal Di surga kalian Mohon maaf Dibayar pun masuk surga kalian Saya tidak mau Kenapa Satu Di surga kalian Tidak ada kenikmatan Lebih baik Saya hidup ribuan tahun Lagi dengan keadaan Kota Jakarta Seperti ini Minimal saya masih bisa Makan seafood Minimal saya masih bisa Menikmati AC Minimal saya masih bisa Tidur di hotel Minimal saya bisa Makan durian Di surga kalian Saya tidak bisa menikmati Apa-apa Karena tidak ada kenikmatan Di surga kalian Dibayar Saya tinggal di surga kalian Saya tolak Lebih baik Aku tinggal Karena aku di Jakarta ini Ya Allah Tidak apa-apa Aku tidak usah Aku masuk surga Kristen Apa itu surga Kristen Tidak ada malnya Surga Kristen Tidak bisa saya beli Tas GUCCI Tidak bisa Saya tidak bisa pakai Parfum Louis Poitong Saya tidak bisa pakai Lipstick Dior Saya tidak bisa Memakan Yang namanya Kepiting Sambal Manis pedas Yang kalau di lidah Itu rasanya Kaya Keren banget Ini Tuhan Kamu Ini kalau Tuhan Kalian Tuhan kalian kasih Kenikmatan di dunia Dicicipin Kenikmatan di dunia Cuma Seumuran kamu Bisa kamu mati Di umur 40 tahun 40 tahun Kamu belum tentu Makan kepiting Seumur hidup 40 tahun Kamu belum pernah Belum tentu Kamu pernah Merasakan enaknya Durian montong Apalagi durian king Musang king Tiba-tiba 40 tahun Kamu cuma sekali Mencicipi musang king Terus kamu mati Kok gak pernah lagi Cicipi kenikmatan itu Tuhan macam apa itu Tuhan macam apa Yang cuma kasih Prolog sedikit aja Kenikmatan Dicabut semua kenikmatan itu Kemudian di surga kalian Dan dikatakan itu surga Lebih baik Saya tak usah Masuk surga kalian Daripada Saya berpindah Dari dunia Yang adalah surga Masuk ke neraka Versi surga kalian Neraka itu Bayangkan Ale Aku di kamar hotel ini aja Lima jam Kalau gak ada Hal yang menyenangkan Kayak debat ini Bosan aku Bayangkan itu Di hotel ini loh Ada makanan Disitu tuh Ada TV yang bisa aku tonton Bosan aku Apalagi di surga Kak Ale Yang gak ada papanya Apa bulat surganya Kelamin aja Kalian gak punya Di surga lagi Gak tahu Mana jantan Mana betina Disitu Mana laki-laki Mana perempuan Mana Tuhan Mana manusia Gak tahu lagi kita Surga macam Apa yang kalian janjikan Lebih baik aku Lebih baik aku jadi cacing Ketimbang aku masuk surga kalian Masih nikmat jadi cacing Makan pakai kulitnya dia Hah Surga kalian apa Dan bohongnya kalian Kalian bilang Tidak ada kenikmatan surga kalian Baca Matius 1929 Kalian beda Dokter kalian dengan ajaran Yesus Inilah Sorry Sorry ya Aku gak tertarik Aku masuk surga Bercerai Di surga kalian gak menikah Di dunia Kalian tidak boleh bercerai Walaupun laki kalian Tukang tampar Tukang mabok Gak boleh minta cerai Pas Tuhan kalian bilang Pikul salib Nikmati itu Derita lu Salah pilih laki Tiba-tiba Masuk surga Gak laki lagi Ini gak dikali surga kalian Lihat surga Islam Ketika ada seorang wanita Mendapatkan suami Zolim Di dunia Dia boleh membebaskan dirinya Boleh minta hulu Di surga Ketika dia mati Dalam keadaan soleh Dia mendapatkan Apa yang dia mau di surga Ini nih Karena Anur Surah Anur Katakan Perempuan baik Dapat laki-laki baik Laki-laki baik Dapat perempuan baik Jadi Islam itu Relate Dengan situasi Kondisi Sosialis Sosiologi Ilmu Psikologi Relate Dengan apa yang Allah janjikan Dengan keadaan sejarah Kalau kita bicara masalah Rana pendidikan Ada punishment Ada reward Inilah Islam Agama yang relate Dan masuk akal Ini namanya surga Tapi kenikmatannya gak ada Udah ganti lah Jadi kalau aku tuh Surga Kristen itu ganti Dengan kata apa Ruang hampa Kau gak tau gak Kalau dalam film-film psikopat itu Ada dulu ya Aku pernah nonton film psikopat Ada orang-orang ODGJ Itu dimasukkan Dalam ruangan putih Semua isi ruangan itu Gak ada apa-apanya disitu Kau bayangkan lah Aku jangankan Satu jam aja Aku sudah menggila Aku disitu tuh Ngamuk-ngamuk aku disitu tuh Gak ada apa-apanya Gak ada tipi Gak ada makanan Gak ada apa-apa Putih semua ruangannya Ya kan Mau kalian masuk kesitu Kalau aku gak mau Lebih baik Aku ada di Dufan aja Seumur hidup Sampai mati Bukan Selama-lamanya Kekal abadi di Dufan Gak apa-apa lah Aku naik-naik Putar-putar itu Minimal ada rollercoaster disitu Adrenalin naik rollercoaster Bosan makan yang manis-manis Cari yang pahit-pahit Ada pare Gak ada pare Gak ada pare Makan pare Bosan makan yang pahit-pahit Cari yang asam-asam Di surga kalian gak ada apa-apa Banyak yang masuk surga kalian Dibayar pun aku Masuk surga kalian gak mau aku Kecuali ada Yesus Tapi bersih laki-laki yang Waktu dia di Yerusalem Berdua aku sama dia Mau aku Mau aku Bayar pun mau aku Tapi ada Yesus ya Berdua aja kami Gitu Tapi Yesus yang disunat ya Yesus yang telah disunat Di hari ke-8 Yesus yang makan ikan goreng Dan Yesus yang bisa Merubah air menjadi anggur Yesus yang berabut panjang Yang ganteng wajahnya Kayak orang Eropa itu Yang dadanya bidang Tukang kayu Yang sering angkat-angkat kayu Wah Ini Kepapa Tapi tapi berdua aja Ini kan ketua bidadari kan Karena ini soleha Jadi dia ketua Kalau soleha Jadi gini Istri soleha itu Itulah bidadari Itulah bidadari Jadi gini Ale ya Gini Ale Kalau seorang laki-laki Dia beriman dan bertakwa Kepada Allah Otaknya gak cuma selangkangan Kayak kalian Kenapa kalian wajar sih Kalian otaknya selangkangan aja Karena kalian di dunia Tentu dapat kenikmatan Di suga pun Saya kan bicara Kriteria suami Kita bahas dulu disini Ale Jangan kau sama kan Laki kau dengan laki-lakinya Umar Islam Ini kan ketua tadi Aku nanya lagi nih Kita kan bicara tentang Kalau Kalau si anehnya Pertanyaannya Kalau Saya juga jawab dengan Kalau Ale Kan kamu bertanya Tentang kalau Loh Bicara tentang kalau Pertanyaan tentang kalau Maka jawabannya Juga harus kalau Kalau Uni Riva Istri soleha Maka Uni Riva Dipastikan Menjadi Bidadari Yang adalah Wanita Nunggu dulu Bahkan ketua Bidadari Kalau gak mau Mendengar penjawaban aku Gak usah tanya Disini kan kamu yang belajar Saya yang menjelaskan Aku belajar Aku tanya lagi nih Guru Belum selesai Muridku Dengar dulu Anakku Panggil aku bunda Panggil aku bunda Bunda Mariva Magdarella Jadi gini Dalam perspektif Kalau Kamu bertanya Kalau si ananya Uni Riva Jadi ketua Bidadari Oke kita pakai Kalau Maka jawabannya Juga kalau Kalau Uni Mariva Magdarella Ini masuk surga Karena kesolehannya Maka Uni Riva Dipastikan menjadi The one and only Yang ada di mata Suaminya Kenapa Karena Laki-laki Beriman Dan bertakwa Itu adalah Laki-laki Yang akan Mencintai Istrinya Baik di dunia Maupun di surga Sedangkan di dunia Dia tidak akan Terpalingkan Wanita manapun Yang datang Walaupun Hulan Guritno Pun yang datang Dia tidak akan Memalingkan Wajahnya Dari istrinya Karena dia adalah Seorang suami Yang soleh Makanya kriteria Yang masuk surga Kami itu Bukan Hiperseks Bukan laki-laki Pesundul Bukan perempuan Pesundul Itu masuk Teraka kalian dulu Yang masuk surga Adalah Laki-laki Yang paling Baik Kepada istrinya Laki-laki Yang paling Baik Pada tetangganya Laki-laki Yang paling Baik Kepada anak-anaknya Yang paling Beriman Bertakwa Kepada Allah Inilah kriteria Laki-laki surga Perempuan Yang ahli surga Perempuan mana Perempuan Yang paling Baik Kepada suaminya Yang paling Baik Kepada Tetangganya Paling Baik Kepada Siapa Allah Perintahkan Dia untuk Baik Ini dia Ini dia Makhluk Makhluk surga Di calon-calon surga Dan ketika Orang-orang ini Di dunia saja Mampu Bersikap Seperti itu Sementara mereka Belum melihat Kenikmatan Dan janji Allah Bagaimana Mungkin Orang ini Yang patuh Tunduk Ketika Belum Bertemu Dengan Tuhannya Lalu Dipertemukan Dengan Tuhannya Dan Tersantar Orang Biadab Seperti kalian Sorry Bersikap Biadab Seperti kalian Gak mungkin Di dunia 40 tahun Di dunia 70 tahun Di dunia Yang penuh Dengan kesakitan Ini saja Dia mampu Bertahan Menjalankan Kaidahnya Sebagai seorang Muslimah Dan muslim Lalu ketika Dia di akhirat Menampak Janji Allah Lihat Dia bagaimana Allah Kasih sayang Allah Gak mungkin Orang begini Secara psikologi Akan berbalik Menjadi pesundal Berbalik menjadi Orang-orang Bejat Gak mungkin Di surga mereka Seperti itu Itu yang Perlu kau pahami Ale Jadi pahami Ketika bicara Tentang surga itu Esensi surga Bahas Esensi surga Surga adalah Tempat Orang-orang Soleh Orang-orang yang Bismillahirrahmanirrahim Wabassirillazi Na'amanu Wa'amilu Solihat Annalahum Jannatin Tak jadi Minta Dihal anhar Inilah esensi surga Katakan kabar gembira ini Ya Muhammad Ketullah Kepada mereka Yang beriman Beramal soleh Kok pikir beramal soleh Itu kayak mana Gak ada Mabuk minum tua Di ra'u Warung Remang-remang Gak ada Kayak gitu Mereka yang Paling dekat Kepada Allah Dengan mengikuti Aturan Allah Nah Mereka inilah Ahli surga Maka ketika Mereka ada Di surga nanti Mustahil Orang-orang Seperti ini Memiliki sifat-sifat Tak jalan Tak jalan Tuhan Enggak Gitu loh Ini kita bicara Tentang esensi Lalu bagaimana Dengan esensi Ahli surga Ahli surga Adalah orang Beriman dan Beramal soleh Di dunia ini Saja Markodol Kau tengok ya Laki-laki surga Beginilah Rasulullah Muhammad S.A.W Beliau tidur Di atas tikar Yang bahkan Tikar itu Membekas Di badannya Apakah beliau Berpaling Mengkhianati Cintanya Kepada Allah Tidak Beliau ketika Beliau sholat Berbunyi di perut Beliau Beliau tekankan Perutnya Karena lapar Dengan batu Supaya tidak terlalu Merasakan lapar Orang seperti itu Tidak meninggalkan Allah Itu baru di dunia Beliau wajib Berperang Melawan Kafir Beliau diboykot Kesakitan Yang diterimanya Di dunia saja Dan dia tidak Melihat Allah saja Dia tidak tinggalkan Allah Bagaimana mungkin Ketika nanti Di surga Allah Berikan semua Kenikmatan Dan Allah Perlihatkan bahwa Janji Allah itu benar Dia akan berbalik Menjadi Kayak kalian Tapi beda Kalau oten Oten Di dunia Dikasih kenikmatan Sikit-sikit Diperbanyak musibah Hidupnya Ya kan Laki-laki Perempuan Ditampar Dihajar Lekinya Dinafkahi Gak boleh minta cerai Kenikmatannya Sikit-sikit Ya tiba-tiba Masuk surga Ya kan Tiba-tiba Masuk surga Apa gak Bejat kelakuannya Ya kan Disuruh lah Itu kalau surganya Yang nikmat ya Tau-tau surganya Gak nikmat pula Apa gak Malaikat aja Berontak di surga kalian Malaikat Saja Kalian kan jadi Kayak malaikat Nanti di surga Katanya Ini aku bilang Aku pastikan Si Ali Ini paling dulu Berontak Dia nih Dia akan berperang Nanti dengan naga Malaikat aja Yang dari surga Yang tinggal di surga Gak sanggup Dia tinggal di surga Berontak Dia berperang Dia dengan naga Jadilah dia lucifer Apalagi kalian Yang sudah pernah menikmati Si Markodol Pernah sekali makan durian montong Ya kan Tiba-tiba Dia masuk surga Dia yang membosankan Yang gak ada apa-apa itu Tiba-tiba Ingat ada durian montong Kurang ajar kali ya Akhirnya hidup aku ini Di dunia aku pernah dulu Ngerasain durian montong Di dunia dulu aku pernah tidur Lama lakiku Enak juga rasanya ya kan Sekarang aku gak ngerasain gitu Ah berontak lah Aku gak mau laku Itu yang akan terjadi Di surga kalian gitu Buktinya malaikat berontak Aku lagi ini ya Semalam kan Nanti Allah subhanahu wa ta'ala Yang menentukan Berapa Jumlah Beda dari Untuk tiap pria Nah kalau uni maunya Nanti sumi uni Berapa Dapat berapa Beda dari Apa ini Malku lil bawa dalil Tanya bok dalil Mana dalilnya Tunjukkan dalil Sugi bilang Kan aku tanya pak Sugi Nanti yang tentukan Jumlah beda dari Untuk tiap pria Siapa Pak Sugi bilang Allah subhanahu wa ta'ala Gitu Nah uni maunya Berapa nanti Uni mintanya Allah Kasih aja Dua atau tiga Berapa Uni maunya berapa Kalau aku Kalau aku Ini pertanyaan Kopla ya Pertanyaan kopla Yang tidak berdasar Sorry ya Pertama Yang kau bawa bukan Al-Quran Bukan hadis Kau membawa Argumentasi dari Salah satu Guru saya Ya dan itu pun Saya gak bisa Terima begitu saja Langsung jawab Karena saya harus Konfirmasi dulu Karena jangan-jangan Kau gak ngerti Pemahaman beliau Gitu Jadi yang dibawa disini Adalah konteks Sebuah ayat Misalnya ada ayat Begini uni Allah begini Ini gimana menurut uni Baru bisa Tapi pertanyaanmu saja Dasarnya udah rapuh Jadi tolonglah Kalau bertanya itu Bawakan dalil Al-Quran Atau hadis Karena aneh Merkodol ini Bertanya dari sesuatu Yang kamu tidak mengerti Jangan-jangan Jadi tolong Bawakan dalil saja Al-Quran atau hadis Atau asal juga gak apa-apa Atau kalau ulama juga gak apa-apa Gini loh Kamu tadi bertanya Bertanya Saya pengen tahu Ketika kamu Dibolehkan meminta Satu permintaan Yang kamu inginkan Apa yang kamu minta Jawab dulu itu Minta apa Saya tanya Kalau kamu bertemu Satu Ah oke lah Kamu lagi Misalnya lagi di kamar Tiba-tiba datang Seorang laki-laki Rambut panjang Ada merah di ininya Bajunya putih Dia turun Pakai tangan begini Wahai anakku Markodol Siapakah engkau Tuhan Aku adalah Yesus Yang kau hujat Dalam Galatia Pasal 3 E13 Oh Oh Ya Bapak Sejak kapan aku jadi Bapak kau Kata dia misalnya gitu Padahal dia bukan Bapak kau kan Wajarlah dia marah kan Nyahlah kau pembuat kejahatan Markodol Kata dia kan Kau tidak mengikuti Kata Bapakku dan Bapakmu Kata dia kan Ya soalnya kau bilang dia Bapak Padahal dia punya Bapak juga Yang dia Kau gak baca Markodol kan Dalam kitab Ketika dia bicara dengan Maria Magdalena Jangan sentuh dulu aku Maria Magdalena Aku akan pergi ke Bapakmu dan Bapakku Allahmu dan Allahku Tiba-tiba Markodol ngaku Bapak-bapak Bapak-bapak kau Katanya kan Sejak kapan aku jadi Bapakmu Wajar kalau dia berkata seperti itu Ya karena memang dia bukan Bapak kau kan Dibilang gini Ini kan kita cerita kalau nih Karena banyak cerita-cerita kayak gini Dibilang orang kan Bagaimana Apa yang kau minta Wahai Markodol Markonadodol Kan gitu kan Apa yang kau minta Kepada aku Kupenuhi Nah pertanyaannya Apa yang kau minta Undi kan belum jawab loh Pertanyaan Hei Kulempar juga Ini ke luar mergi Tidak Kan aku tanya Undi maunya berapa nanti Allah kasihnya berapa Pertanyaanmu tidak berdasar Karena gak ada dasarnya seperti itu Dimana dasarnya harus ada dialog seperti itu Allah Allah tanya Rifa berapa nanti istri buat suaminya Mana itu dasarnya di Al-Quran kayak gitu Ada-ada aja kau Ya kan nanti gini Kan nanti kan Datanya mana Dari Sesuai Al-Qurannya mana Ya Al-Qurannya mana Dalilnya mana itu Ya tanya Pak Sugilah Loh Kok ngom Fitna-fitna pada Sugini Loh Dikutuk pada Sugi Jadi ampun Arat di Markodol ini Tampu-tampu Markodol kenapa Kenapa sulit menjawab Aku tahu Kenapa Teman-teman Jadi gini ya Kenapa Markodol sulit menjawab Karena dia jujur pengen Dapat 72 laki-laki Seperti Kang Kiansan Tentang semuanya Bentukannya Gitu Jadi dia malu Mengatakannya gitu Wajar sih Karena aku gak mau kayak gitu Astagfirullahaladzim Gak kebayang aja Maku ditus Beramir-ramirah Wala-wala Wata illa Bila Kan ini kan bisa jalan Geri Markodol Geri Markodol lah Markodol hayalannya Geri kali Kan gini Nanti lagi-lagi Kan dapat pidadari Sedangkan nanti Uni jadi kedua Uni maunya berapa Aku dapat berlian Oh Inilah Gini loh Markodol Dimana disitu Ada dialog Allah antara saya Dengan Allah Kalau saya masuk surga Lu tanya Arifah pengen suaminya Berapa Mana itu Jangan asumsi lah Jangan memfitnah Jangan asumsi liar Ini pribadi uni Maunya berapa nanti Kan botol Markoel ini ya Markoel Pertanyaan botol Ketika pertanyaan Yang realistis Saya tanyakan kepada kamu Sementara kamu Ketika kamu Diberikan Meminta Satu permintaan Yang eksklusif Akan dipenuhi Seketika Kamu gak mampu Untuk menjawabnya Sementara kamu Berikan pertanyaan Kepada saya Yang gak Tidak relate Sama sekali Dengan penjelasan saya Tidak Sangat-sangat Absurd Sama seperti wajahnya Markoel yang absurd Gitu loh Jadi tolonglah Jawab dulu pertanyaan Saya biar saya tahu Kapasitas kamu Sebagai wanita itu Apa gitu Bagaimana Apakah relate Dengan surga kalian Atau tidak Sama saya tanya Apa yang kamu Minta Ketika Tuhan kamu itu Memberikan Kepadamu Satu permintaan Yang akan diperlukan Pertanyaan Ini aku ganti Ini aku Eh Sudahlah ganti Nama Markoel Marko Nand Doel Markoel Dol Kita ini diskusi Dari-tari Dua arah Harusnya Kan aku tanya Pak Suki Kemarin Sesama-lamakan Pak Suki Itu bidadarinya Janda atau perawan Bawa Pak Suki Bawa Pak Suki Kalau kamu mau Bejarah dengan Pak Suki Pak Suki Gimana Kalau menurut Uni Bagusnya itu Nanti bidadari Janda atau perawan Aku udah 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 Gini aku jawab ya Kalau aku pengennya ya Pengennya ada tiga orang Yang bersama aku tuh Cebi Ulan Sama Tiara Karena kami besti Jadi aku pengen Satu suami sama mereka Enak kalau kami satu suami Pertama Kalau si Cebi Punya duit Aku lagi gak punya uang Nah kan kau Aku jawab Kau gak mau terima Kok gak tahu Kalau aku satu paket Sama mereka Jadi kalau seandainya Si Ce Nah inilah Si Markowell ini Kalau Jawab kok gak terima Kenyataan Ini bedanya kelas kita Aku maunya Berempat sama Ulan Tiara Sama Cebi Kami besti Soalnya Jadi enak Aku Misalkannya suami kami Nanti Misalnya aku Aku kan Karena aku sering Jalan-jalan Keluar negeri Ya kan Punya bisnis Dimana-mana Ya kan Cebi Halo Cebi Di rumah dulu ya Jaga suami kita Ini mau pergi ke Ini dulu Ke Dubai dulu Ada bisnis yang Ditandatangani Dengan Raja Arab ini Ya unik Cebi di rumah aja Masakin nanti Suami kita Tiara Tiara Tolong Tiara Siapin baju Abang kita nanti ya Dek Abang kita nanti Mau ke kantor Dia mau tanda tangan Dengan Pak Jekowi Nanti Itu Cebi Masak Nanti Tiara Bagian nyetrika baju Ya dek Ya unik Karena aku paling tua Aku bosnya Ya kan Ketuanya aku Mereka manut sama aku Ulan-ulan Ya itu Itu pembantu kita Belum digaji ya Dek Tolong nanti Keluarkan gajinya ya Sama sekalian Ulan Bagi-bagikan duit kita Yang ada 500 juta Itu ke tetangga kita Ya deku Ya Yang duit yang ada Di Mariuni aja Di tas warna Yang di tas Louis Puitong itu Dek Siap uni Uniku Uni nanti Bawa oleh-oleh ya Apa maunya De onta nih Ya siap Enakku Jadi Cebi Tiara Ulan itu adalah Kami saat ini Kita beranah-anah nih Satu suami kami ya kan Jadi Cebi nanti Kalau lagi sedih ya kan Lagi sedih dia Uni aku lagi sedih Kemana kita Ayo cep Kita kemana Nih kita mau Kemana aja ya Oh kita bareng aja Kita pedikur-pedikur Oh ah Bestian dong kami Enak Saling membantu Saling bekerja sama Kami mengkondusikan Rumah tangga kami Yang samara Sakinah Mawadah Dan warahmah itu Inilah kami Nah kau Kutanya Apa yang kau minta Kalau Tuhan kau Mengizinkan apa yang kau minta Laki-laki Sepuluh orang Inilah bedanya kita Umat Islam ini Perempuannya rela berbagi Nah kau gak mau berbagi Tapi laki-laki Laki-laki bagi sana-sini Di luar sana Kan kasihan kali Gitu loh Gak boleh pula minta cerai Inilah kasihannya teman Kristen ya Kalau kami perempuan Tidak pernah merasa memiliki Karena kita lahir Jangankan apa Suami Tali pusat yang kita bawa Dari lahir aja kita buang Ya Jadi kami tidak pernah Otak kami itu Cuma selangkangan Kami itu Kayak aku ya Aku kasih berlian lah Gak apa-apa lah Aku gak jumpa sama Suamiku dua bulan Gak apa-apa Tapi berlian aku Berlian dulu Nah Cebi Cebi bulan ini Sama abang kita ya Cep Ya Uni aman Soalnya Uni mau jalan-jalan nih Sama sosialita-sosialita Uni nih Sama ibu-ibu Bupati Sama ibu jeneral nih Ya Sorry ya Uni gak bisa nemenin abang kita Cebi ya di rumah Oke besok sih Cebi Uni aku mau ke Korea Nonton konser Uni Jadi aku Maunya Uni aja yang di rumah Oh oke lah Cebi Uni udah jalan-jalan ke Dubai kemarin Baiklah kalau begitu Gitu kami Ya Duh aku udah telpon dulu Dari Yesus Ya Nanti aku angkat dulu Oh ngomong dulu sama Christian Imanu ya Nah kalau Deiman maunya berapa nanti Deiman Nanti Deiman maunya berapa gitu Ini kan kita Bahasur gak Islam Si Iman Dia udah bilang kemarin Seandainya Dia diizinkan Menikah dengan Uni Riva Dia juga Mau Tapi dia Kalau Iman Si Iman pernah kemarin Dibilang Kalau seandainya Dia jodoh sama Uni Riva Kata dia Aku gak mau Sama Cebi Sama Ulan Sama ini Karena Uni Riva Tergantikan Kata dia Tapi kalau sama Cebi Harus ada Uni Riva Katanya Gitu dia Karena Cebi Harus ada Uni Riva lah Biar sempurna Katanya Karena yang menyempurnakan Uni Riva Adalah Cebi Menyempurnakan Cebi Uni Riva Gitu Laki-laki Muslim itu Kalau dia sudah Laki-laki Muslim itu Adalah laki-laki Yang ketika ditawarkan Pilihan dia Tetap konsisten Dengan satu Itu laki-laki Muslim Perempuan Muslimah Bagaimana Perempuan Muslimah Ketika dia Harus Apa namanya Memiliki suami Yang berbak Yang cinta kepada dia Dia yang menawarkan Karena saya cinta sama abang Saya izinkan abang poligami Daripada abang nanti berdosa hilaf Abang kan manusia tuh Ini lah wanita Muslimah Tapi makomnya Lihat dulu ya Kalau kayak Ale ini Jangankan Lakinya ya kan Pagarnya aja Jangan dipegang orang Pagar rumahnya Jangan kau pegang-pegang Pagar Kupunya aku itu katanya Karena dia merasa memiliki Ini beda kelas Beda lah Beda kali Kelas wanita Muslimah Kalau kamu bicara tentang Bagaimana Kualitas wanita Muslimah ya Nah Bukti wanita Muslimah Otaknya bukan kotor Dan selangkangan aja Bagi dia Sayidah Sayidah Aisyah Sayidah Hafsah Suaminya memiliki Istri lain Dia tidak tantrum Ada dia ngamuk-ngamuk Banting-banting pintu Banting-banting hotel Banting-banting mobil Nggak ada kayak gitu Nah karena Ya itu tadi Kualitas wanita Kristen Dengan wanita Muslimah Itu beda Kalau wanita Kristen Nggak mau kami pulih kami Nggak mau pulih kami Lakinya jajan di luar Dia nggak tahu Pulang-pulang Buat penyakit aja Gitu Nggak mau aku Nggak mau aku diduakan Nggak mau aku diduakan Iya adekku Abang nggak duakannya Katanya kan Emang kalian tahu Laki-laki kalian jajan Di luar sana Baca data-data Perselingkuhan Data-data kekerasan KDRT Nggak tahu Dominasinya Kristen coy Iya ya Jadi Kalau menurut aku ya Baginda Rasulullah Rasulullah Wa'aliwassalam itu Hebat banget loh Sebelas istrinya itu Buat adil ya Adil banget loh Betul Adil banget beliau Beda sama Yesus Yesus nggak mampu Jangan kan Jangan kan tiga Satu aja Yesus nggak mampu Yesus nggak nikah Karena Yesus Tuhan Loh Pertanyaan saya Dia Tuhan 100% manusia bukan Iya Yesus datang itu bukan Nah Normal tidak Laki-laki Yang adalah manusia Memiliki hasrat Seksual Tunggu Sebentar Saya tanya sama kamu Kamu tadi Karena dia nggak nikah Karena dia Tuhan Loh Pertanyaan saya Apakah dia 100% Manusia Hebatnya Rasulullah Itu bisa adil Saya tanya Apakah Yesus dan Muhammad Beda jauh banget Yesus dan Muhammad Jauh banget Jauh banget Sorry-sorry Jangan dibandingkan Yesus Ini saya tidak berbicara Tentang Nabi Isa Dan Nabi Muhammad S.A.W Karena Tidak ada Allah membeda-bedakan mereka Mereka memiliki Kelebihan masing-masing Tapi Mereka sama-sama Takwa kepada Allah Saya pun tidak Seperti itu Tidak akan membandingkan Antara Nabi satu dengan Nabi lain Saya bicara dalam Perspektif Yesus Dari tuduhannya Markodol Ya Tuduhannya Markodol Bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak menikah Saya tanya Apakah menurut Markodol Seorang laki-laki yang sempurna Itu bisa dikatakan sempurna Ketika tidak memiliki Itu ya Itu ya Markodol jawab Bisa Bisa Kalau dia tidak memiliki Hewan nafsu Jawab itu dulu Baru lanjut diskusi Kalau tidak mau Sudah berapa kali Kalau tidak menjawab pertanyaanku Yesus itu Yesus itu Yesus itu Jawab pertanyaan saya Sudah berapa pertanyaan saya Tidak kamu jawab Nanti putar saja Rekamannya Mungkin aku jawab Yesus itu Tidak datang Membawa ajaran Seperti Pernikahan Karena Yesus itu Tuhan Jadi dia tidak Bawa ajaran Nikah gitu Gitu Kan kalau Muhammad Dia kan manusia biasa Ya kan Jadi bedalah Muhammad itu manusia biasa Jadi dia menikah Ya kan Tidak ada yang salahkan Saya tidak pernah Mempersalahkan Puligami loh Ini kan saya bertanya tuh Puligami Islam Seperti ini Seperti itu Saya tidak pernah Membantah tadi Surga Islam Gitu Jadi saya tidak pernah Membantah Saya bertanya Dari tadi Setelah bertanya Dari semalam Bertanya Bertanya Saya ingin tahu Kan tidak pernah Dimas Pernah sih Gulit Cuplikannya Yang itu Yang ustaz Sapa Kesibukan Para lelaki Di surga Nanti Itu yang Saya Dengar Cuma Sebagian doang Itu cuplikannya Makanya Saya mau Tanya Nilai Di komal Muslim Penjelasannya Seperti apa Bida dari itu Seperti apa Wujudnya Seperti apa Gitu Halo Mana nih Halite Hal ini Iya Gini Sebenarnya Aku tuh Kenapa bertanya Buligami Karena aku Pernah Cuplikannya Tapi Cuma Sebentar Sebentar Doang Yang Itu Yang ada Yang ada Ini Yang Ustadz Siapa Yang Kesibukan Para lelaki Di surga Nanti Memecahkan Itu aku Makanya Aku tanya Nanti Itu Ada janda Nggak Makanya Kan aku Tadi Maunya janda Oke Tersep 36 tahun Seumur 36 tahun Itu dia masuk Surga Itu mungkin bedanya Kalian Jadi Kasian Nenek Nenek Yang mati Umur 70 tahun Kriput Nanti Di surga Kalian Nanti Inilah Anehnya Orang Aku Beriman Kayak Alitea Ini Sesuatu Yang tidak Mungkin Secara Logika Dia bilang Mungkin Sesuatu Yang menurut Tuhan Hal yang Mudah Bagi Tuhan Dan itu Hal yang Sangat Sangat Masuk Akal Nggak Mungkin Menurut dia Di surganya Umat Islam Itu Kok Nenek Nenek Kok Janda Kan Aneh Janda Definisinya Apa Janda Definisinya Apa Nah Pahami Dulu Definisi Janda Jadi Ketika Sudah Paham Satu Term Yang Secara Bahasa Indonesia Kamu Dengerti Etimologinya Baru Kamu Mungkin Ini Pertanyaan Ini Umat Islam Kadang-kadang Memang Diberi Kesabaran Para Apologi Islam Kadang Diberikan Kesabaran Untuk Menghadapi Oten Yang Bahkan Bertanya Salah Gitu Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Status Janda Apakah Ada Janda Di Surga Tidak Ada Wanita Yang Berstatus Janda Di Surga Dan Tapi Status Wanita Sebagai Pesundal Di Surga Kristian Ada Pesundal Lebih Dulu Masuk Kerajaan Surga Ketimbang Markodol Itu Status Itu Sebuah Profesi Nah Polisi Masuk Kedalam Kamar Apakah Dia Ketika Masuk Kamar Masih Jadi Polisi Atau Tidak Karena Dia Ada Seorang Polisi Yang Masuk Kamar Maka Dia Tetap Polisi WTS Masuk Kedalam Kebun Karena Kita Bicara Tentang Status Karena Dia Ada Seorang WTS Maka Si WTS Yang Berada Di Kebun Ketika Pesundal Masuk Surga Apakah Tetap Pesundal Karena Dia Pesundal Ketika Pesundal Masuk Surga Ya Udah Dia Pesundal Karena Dia Bicarakan Statusnya Statusnya Ini Yang Membawa Dia Ke Surga Nah Ini Dia Kecuali Begini Narasinya Seorang Mantan Pesundal Masuk Surga Baru Kita Terima Bahwa Tidak Ada Pesundal Di Surga Kalian Tapi Dalam Perspektif Kitab Kalian Pesundal Lebih Dulu Masuk Surga Artinya Profesi Pesundal Ini Adalah Orang Yang Berprofesi Menjual Dirinya Dengan Profesi Ini Dia Akan Masuk Surga Maka Ketika Di Surga Dia Berprofesi Pesundal Tidak Iya Kalau Kita Menggunakan Pendekatan Bahasa Disini Gitu Loh Ini Bedanya Dia Bukan Lagi Nenek Nenek Dia Bukan Lagi Janda Dia Bukan Lagi Bayi Kedudukan Mulia Ahli Surga Yang Allah Hadirkan Dengan Rupa Sempurna Disucikan Dimuliakan Dan Dia Memiliki Derajat Mulia Dengan Kebaikan Kebaikan Yang Ditambahkan Kepadanya Oleh Allah Dipercantik Diperindah Sebaik Baiknya Perempuan Ahli Surga Tidak Ada Keriput Tidak Perlu Dia Suntik Silikon Ke Thailand Kalau Pesundal Perlu Dia Suntik Silikon Kenapa Ketika Dia Menjadi Pesundal Umar 40 Tahun Dah keriput Udah Longor Maka Ketika Dia Masih Tetap Jadi Pesundal Dia Perlu Silikon Tambahan Gitu Ya Dia Perlu Pakai Tambahan Gitu Paham Ya Tolong Pahami Dulu Konteks Surganya Umat Islam Dan Surganya Umat Kristian Kalau Kalian Tidak Sepakat Dengan Apa Yang Saya Pahami Ini Kan Pemahaman Saya Ketika Baca Kitab Kalian Kalian Berhak Meluruskannya Di hadapan Saya Langsung Karena Saya Pastikan Bisa Jadi Saya Salah Bisa Jadi Saya Benar Bisa Jadi Saya Paling Benar Di Antara Kalian Bisa Jadi Kalian Yang Benarnya Kalian Silahkan Luruskan Itu Hak Kalian Saya Berargumentasi Dari Hasil Bacaan Saya Karena Tertulis Bahkan Pesundal Lebih Dulu Masuk Ke Dalam Surga Yang Sebutkan Pesundalnya Bukan Mantan Pesundal Bahkan Tuhan Kalian Suka Dengan Persundalan Mana Datanya Data Bahwa Tuhan Yang Umat Kristen Suka Dengan Persundalan Adalah Perintah Yang Turun Kepada Hosea Menikah Dengan Wanita Wanita Sundal Dan Hasilkan Keturunan Sundal Perintah Coy Hosea Seorang Nabi Diperintahkan Untuk Menghasilkan Anak Sundal Anak Sundal Itu Akan Disebut Anak Sundal Ketika Hubungan Sekidipapap Adalah Hasil Persundalan Tidak Mungkin Anak Hasil Kawin Ridho Tuhan Disebut Anak Sundal Dia Dikatakan Anak Sundal Karena Hasil Perbuatan Sundal Tuhan Kalian Suruh Hosea Menghasilkan Anak Sundal Artinya Ada Perintah Untuk Bersundal Ria Maka Tuhan Kalian Menyukai Persundalan Kenapa Tuhan Perintahkan Kalau Tuhan Tuhan Tidak Suka Tidak Mungkin Diperintahkan Tuhan Larang Itu Begitu Bantah Lagi Data Saya Bantah Ya Kalian Kalau Menghujat Saya Pribadi Saya Sangat Senang Dengan Hujatan Kalian Bangga Hari ini Ketika Saya Berdiskusi Dengan Teman-teman Kristen Saya Bukan Implementasi Al-Quran Saya Adalah Implementasi Bible Karena Saya Sedang Membenjabarkan Sudut Pandang Bible Dalam Justru 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 Ketika Ketika Saya Belajar Ini Saya Memiliki Uloko Begini Tuhannya Silahkan Naik Kesini Luruskan Begitu Kalau Tidak Mampu Ya Udah Typing Di bawah Gitu Ya Begitu Ada Yang Ditambahkan Ada Lawan Tidak Markodol Terus Markodol Ada Berapa Kali Hancur Lebur Terpatah Aku Kalo Jadi Markodol Pura Gila Aku Turun Ke Bawah Ya Malu Kali Pun Jadi Markodol Tapi Nggak Tapi Markodol Sih Nggak Naikin 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 Iman Iman Kerja Iman Naikin Itu Kebenaran Itu Naikin Naikin Kebenaran Iman Kita Diskusi Baik Baik Aja Mulut Mujur Riva Nggak Ngerti Kalo Loh Loh Kok Saya Disalah Saya Suka Ya Rahamukallah Yah Hadikum Allah Saya Suka Baca Bible Itu Hampir Hari-hari Saya Itu Saya Isi Dengan Membaca Bible Saya Suka Kali Itu Baca Amsal Pasal 7 18 Itu Marilah Kita Memuaskan Birahi Karena Suamiku Tidak Rumah Mana Itu Kalo Nggak Ada Nih Saya Kasih Ini Bu Dosen Yang Bicara Nih Bu Rahma Ini Udah Rahma Nggak Ada Ini Yang Mau Ngomong Kau Urus Agama Ini Nggak Ada Kaitannya Dengan Ngurusin Saya Nggak Ngurusin Agama Siapa Siapa Saya Sedang Menjawab Alitia Saudari Kristen Saya Yang Sepertinya Nggak Pernah Baca Kitab Saya Ingat Dia Mark D Ini Dibawa Nanya Sayang Ini Dibawa Ada Nanya Aku Wakili Ini Lendir Di Surga Nanti Siapa Yang Ngepel Coba Tunjukkan Kalau Di surga Kami Ada Lendir Dalilnya Mana Ya Kan Dibilang Nanti Jangan Fitnah Saya Tidak Makanya Pertanyaan Itu Ada Dasarnya Lu Mana Buktikan Kalau Di surga Kami Ada Lendir Coba Tunjukin Ada Lendir Di surga Ayat Al-Quran Hadis Loh Kalau Gitu Pertanyaannya Bukan Gitu Pertanyaannya Apakah Ada Lendir Di surga Udi Ini Tanya Jawab Ini Saya Jawab Tidak Jawab Tidak Ada Mas Atau Literatur Islam Yang Mengatakan Di surga Itu Ada Lendir Seperti Yang Lendir Itu Bicara Lendir Itu Bisa Ingus Bisa Air Ludah Kita Bicara Lendir Ya Bahkan Slime Itu Juga Lendir Saya Katakan Apakah Di surga Umat Islam Ada Seperti Itu Tunjukkan Datanya Kalau Ada Bahkan Saya Bisa Bantah Dengan Literasi Islam Bagaimana Dengan Di surga Kristen Saya Tanya Apakah Ada Lendir Di surga Kristen Mari kita Bahas Kalau Kita Bahas Bahwa Pesundal Itu Masuk Dalam Surga Pekerjaan Saya Duh Loh Kamu Jangan Klaim Kamu Sudah Sudah Kristen Belum Kamu Sudah 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 Kristen Di Kerajaan Allah Itu Enggak Ada Kewin Gini Loh Gimana Datanya Mana Datanya Aduh Aku Sudah Muak Diskusi Dari Bawa Data Ale Ale Bawa Bawa Ayat Berapa Ayat Sabar Sabar Jadi Kamu Susat Di Surga Tidak Ada Kewin Mawin Baca Jangan Kau Pelintir Jangan Kau Melakukan Penyesatan Di Baca Kitab Suci Baik Jangan Kau Tambah Jangan Kurang Bacakan Inilah Kadang Mereka Nggak Ada Sopan Sopan Kepada Kitab Suci Kalian Ya Kitab Suci Sendiri Kitab Suci Sendiri Diprintir Sama Mereka Bayangkan Aduh Kitab Aku Ambil Hp Aku Ambil Hp Satu Dulu Sabar Sabar Tunggu Aku Ambil Hp Satu Dulu Ya Sebentar Sabar Bukan Kitab Hp Dibukakan Dutup Itu Keluar Lagi Aku Ambil Hp Satu Dulu Sabar Rumi Berhentilah Melakukan Penyesatan Berhentilah Membelint Satkan Makanya Gini Menyesatkan Itu Adalah Dengar Menyesatkan Itu Adalah Lari Pemahaman Dari Teks Dan Konteks Saya Tanya Sama Kamu Tunjukkan Kepada Saya Tekstual Bahwa Tidak Ada Kawin-Mawin Di Surga Dalam Ayat Yang Kau Baca Pengajaran Yesus Ya Pengajaran Yesus Saya Minta Dan Konteks Itu Berbicara Tentang Hari Dimana Manusia Semua Ada Di Surga Teks Dan Konteks Nggak Ngomong Bahwa Data Malah Di Perkodok Kodok Dekat Kalian Kalian Bicarakan Di Adapan Saya Turusan Kalian Gak Ada Kaitannya Dengan Saya Itu Ya Kalau Bicara Itu Pake Data Bicara Kalau Cuman Klaim Klaim Mending Nggak Usah Diskusi Sudah Kuba Sudah Kujawab Pertanyaannya Pertanyaanku Tidak Dijawab Dia Mewakili Orang Yang bertanya Di bawah Pun Tidak Membawa Dasar Menjawab Pertanyaan Pun Tidak Membawa Dasar Itu Pun Masih Stand By Lagi Tolong Markodol Gunakanlah Kognitif Yang Allah Kasihkan Itu Berikan Itu Gunakanlah Fungsi Akal Daya Kemampuan Berfikir Yang Diberikan Gratis Dari Tuhan Itu Fungsikan Saudariku Pakailah Itu Cuma Cung Enggak Perlu Bayar Wifi Kita Bayar Tiap Bulan Ini Tuhan Kasih Kognitif Tuhan Kasih Otak Yang Memiliki Kemampuan Berfikir Tidak Dipakai Tuhan Kasih Indra Untuk Mencium Untuk Menalar Untuk Menganalisa Tidak Dipakai Kasian Sekali Saudaraku Saudariku Beda Karena Diri Kita Dengan Hewan Hewan Itu Punya Otak Tapi Tidak Memiliki Kemampuan Berfikir Sebagaimana Manusia Hewan Itu Kalau Dia Mau Kawin Kawin Aja Nggak Ada Rasa Malunya Manusia Punya Esensi Natur Yang Berbeda Walaupun Kita Disebut Sebagai Hayawan Nunatik Hewan Yang Berfikir Nah Inilah Garis Besar Pemisah Besar Antara Kita Dengan Hewan Adalah Nakli Akal Tadi Pakai Pakai Markodol Ya Jadi Kalau kita Berbicara Tentang Sesuatu Informasi Dari Tuhan Ini Bicara Surga 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 Itu Tidak Ada Orang Yang Pernah Melihat Surga Ya Bullshit Ya Kalau ada Yang Mengatakan Aku Nek Kesurga Gini Bullshit Dusta Ya Kecuali Memang Dia Adalah Para Nabi Yang Diberikan Penglihatan Perumpamaan Gambaran Itu Para Nabi Itu Ada Dalam Agama Samawi Yahudi Juga Mengimani Hal Itu Maka Kalau Kita Diberitahukan Informasi Yang Goib Atau Yang Tidak Realistis Tapi Kita Imani Sebagai Sesuatu Yang Dijanjikan Bagaimana Kita Maka Tunjukkanlah Datanya Dalil Naklinya Gitu Diam Morkodol Pingsan Yungsep Mencret Udah naik Tembok Udah ngaca-ngaca Sampah Gitu Silahkan Drama Kerja Aduh Ini Mentari Iman Tidur Kepada Tidur Kalian Astagfirullah Mentari Muslim Matan Muslim Waalaikumsalam 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 Dulu Mentari Silahkan Aku tim Nimek Dulu Iman Itu kebenaran Minta naik Iman Iman Bentar Iman 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 Mana Iman Jauh Dia Ya Bentari Ada yang Sampaikan Dulu Nih Aku lagi Apa Ntar Nggak Ini banyak Yang minta naik Cuman Iman Nggak Ada Gitu Saya pun Bukan Moderator Disini Jadi Mungkin Teman-teman Saya akan Closing Statement Saja Karena Ini juga Live Di Youtube Abang Saya Zulkif M. Abbas Buat Teman-teman Muslim Muslim Perhatikan Perhatikan Ketika Teman-teman Kita Kristen Ini Bertanya Kepada Kita Apa Yang mereka Coba Lakukan Menggiring Opini Membawakan Sudut Pandang Mereka Sebenarnya Begini Teman-teman Orang Yang Pikirannya Kotor Itu Adalah Orang Yang Memang Arah Arah Pertanyaan Dan Arah Melulu Tentang hal Itu Melulu Melulu Kecuali Memang Sudah ada Topik Seperti itu Dia tanggapi Dia Ketiger Untuk Menanggapi Itu Tidak Apa Tapi Apapun Tema Diskusi Kita Selalu Arah Tujuannya Adalah Selangkangan Kecenderungan Yang Bermasalah Dengan Orientasi Atau Fetis Atau Kepribadiannya Gitu ya Karena Bahas matematika Otaknya Tetap Ini Biologi Bahas kimia Tetap Ke biologi Bahas Bahasa Indonesia Tetap otaknya Ke situ Jadi Ini Bisa jadi Orang-orang Yang Yang Di dalam Keseharianya Selalu memikirkan Hal-hal Seperti itu Nah Bagaimana dengan Kita umat Islam Perempuan-perempuan Muslimah Kenapa Salah satu Salah satu Ustazah Yang Pernah sempat Viral Dikatakan Menjelaskan Bahwa Nanti Surga Jumat Islam itu Diberikan Perhiasan Para wanita Karena Itu Tidak Perempuan itu Kenikmatan Yang ada Dalam Mindset Dia itu Bukan Meluluh Tentang Seksual Sorry Saya harus Sampaikan Hal ini Bukan Hanya Itu Perempuan Itu Akan Lebih Lebih Diberikan Kesenangan Kesenangannya Seperti Berkumpul Dengan Saudari-saudarinya Yang akrab Dengan Dia Yang Mencintai Dia Yang Menghormati Dia Itu Kenapa Banyak Sekali Wanita Wanita Itu Bersosialita Itu Banyak Kalau Ibu-ibu Negara Atau Ibu-ibu Yang Tajir Mereka Kan Bikin Komunal Komunal Kecil Dimana Mereka Kan Happy Disitu Tertawa Bersama Berbicara Banyak Hal Inilah Naturnya Perempuan Lalu Bagaimana Dengan Perempuan Ini Kenapa Kalau Teman-teman Produk Kecantikan Produk-produk Yang Paling Laris Di Pasaran Itu Produk-produk Fashion Tentang Wanita Teman-teman Ini Bukti Mayoritas Perempuan Itu Mencintai Sesuatu Yang Berbeda Dari Yang Laki-laki Coba Ada Tidak Obat Kuat Untuk Perempuan Dijual Tidak Ada Ini Realitas Kita Bahas Realitas Inilah Perbedaan Natur Kita Laki-laki Dan Perempuan Allah Bedakan Walaupun Di situ Tertulisnya Anas Gitu Teman-teman Nah Jadi Ini Beda Kelasnya Kita Pemikiran Secara Mindset Kita Beda Sejatinya Perempuan Muslim Adalah Perempuan Yang Memang Kenikmatan Terbesar Bagi Dia Menjadi Seorang Wanita Yang Seperti Sayyidah Khadijah Entrepreneur Sejati Sangat Berbangga Memberikan Seluruh Hartanya Bukan Hidup Untuk Menjadi Kaya Tapi Dari Kaya Justru Mendampingi Suami Yang Dicintai Kemudian Ikhlas Dengan Kesederhanaan Hidup Inilah Wanita-wanita Muslimai Umul Mu'minin Wanita-wanita Ahli Surga Yang dipastikan Masuk Surga Dalam Islam Bagaimana Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah Itu Hidup Bersama Rasulullah Bukan Dalam Kemewahan Tetapi Apakah Ada Beliau Ulama Hebat Secara Psikis Dia Tidak Terganggu Bagaimana Sayyidah Hapsah Penghafal Al-Quran Wanita Ahli Surga Seperti Ini Wanita Yang Dalam Benaknya Itu Tugas Sebagai Seorang Muslimah Dia Kerjakan Dengan Sebaik Mendampingi Orang-orang Soleh Ini Bukan Dunia Ada Fasinya Memang Ada Fasinya Wanita Itu Lebih Mencintai Dunia Ada Fasinya Tapi Ketika Dia Secara Akan Naik Selalu Makam Nanti Bahwa Kecintaannya Hanya Kepada Allah Maka Kenikmatan Paling Besar Bagi Muslim Dan Muslimah Itu Yang Beriman Dan Bertakwa Bukan Masalah Apa Yang Ada Di Dunia Tapi Bagaimana Dia Bertemu Dengan Tuhannya Nanti Itulah Kenikmatan Terbesar Di Surganya Allah Subhanahu Tala Begitu Teman-teman Jadi Inilah Beda Kelas Kita Tapi Mindset Seperti Menimplementasikan Dalam Agama Ini Bisa Buka Matius Matius Pasal 22 22 Ayat 29 29 Yesus Menjawab Mereka Kamu Sesat Sebab Kamu Tidak Mengerti Kitab Suci Maupun Kuasa Allah Ayat 30 Karena Pada Waktu Kebangkitan Orang Tidak Kawin Dan Tidak Dikawinkan Melainkan Hidup Seperti Malaikat Di Surga Jadi Tidak Ada Lagi Yang Dibilang Beli Buli Tas Ini Beli Tas Itu Muka Dufan Jadi Surga Surga Itu Bukan Yang Duniawi Semua Inilah Kenapa Aku Bilang Kalian Itu Kadang Bahasa Indonesia Mampu Menyesatkan Kalian Apalagi Bahasa Biblikal Dan Bahasa Al-Quran Bayangkan Kepada Waktu Kebangkitan Orang Tidak Kawin Tidak Ada Orang Islam Bilang Waktu Bangkit Nanti Kawin Kok Bangkit Dari Kematian Langsung Kawin Ada Ada Kalian Makanya Aku Baca Dengan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Tidak Ada Waktu Bangkit Kamu Tidak Orang Kristen Itu Sejatinya Percaya Ketika Dibangkit Dihakimi Makanya Yesus Datang Itu Kebangkitan Ada Dua Kali Dalam Iman Kalian Tidak Ada Istilahnya Bangkit Itu Langsung Di Surga Kalian Hakiman Jadi Kalian Pikir Penghakiman Itu Sebelum Dibangkitkan Setelah Dibangkitkan Dihakimi Bagaimana Mungkin Dicampakkan Ke Surga Dulu Dihakimi Kemudian Apa Ini Tidak Pernah Umat Islam Mengatakan Di Hari Kebangkitan Kita Akan Kawin Mawin Karena Hari Kebangkitan Nanti Kita sibuk Mempertanggungjawabkan Apa yang Pernah Kita Lakukan Surga Itu Nanti Setelah Kita Dihisap Dimintai Pertanggungjawaban Kita Setelah Berapa Tahun Kita Habiskan Di Dunia Ini Untuk Apa Saja Kita Lakukan Maka Nanti Baru Reward Kita Dapat Disini Baca Baik Nanti Ketika Hari Kebangkitan Manusia Seperti Malaikat Di Surga Seperti Baca Bagus Bagus Ih Kesel Karena Pada Waktu Kebangkitan Orang Tidak Kauin Tidak Dikawinkan Hidup Seperti Malaikat Di Surga Waktu Bangkit Itu Nanti Kita Seperti Malaikat Di Surga Tidak Kauin Itu Betul Umad Isra Percaya Itu Ya Allah Ya Rahman Ya Karim Inilah Markodol Markodol Itu Panggilan Sayang Itu Bukan Body Shaming Dia Bangga Kalau Dipanggil Markodol Nah Saya Sama Dia Berteman Jadi Tolong Saya Minta Data Exklusi Tidak Ada Kawin Surga Iya Benar Ini kan Sudah Bangkit Tapi Nanti Di Surga Kawin Lagi Kalau Versi Islam Tidak Ada Bangkit Langsung Auto Surga Tak Segampang Itu Kau Pikir Gak Dimintai Pertanggung Jawaban Inilah Kenapa Saya Minta Umat Kristen Itu Baca Bahasa Indonesia Dengan Baik Dan Benar Jangan Diperkodok Ketika Umat Islam Itu Bangkit Ada Fase Yang Sangat Panjang Nanti Manusia Akan Berada Di Padang Masyar Dimana Di Tempat Itu Kita Dikumpulkan Semuanya Untuk Allah Mintai Pertanggung Jawaban Kita Markowel Dulu Kau Nyolong Tetanggamu Dulu Tolong Kau Tanggung Jawab Itu Sudah Bertobat Atau Belum Pada Itu Markowel Waktu Itu Sedang Ngintip Orang Mandi Apakah Sudah Bertobat Waktu Itu Apakah Markowel Ketika Mati Sudah Bayar Utang Sama Abang 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 Yang Datang Pake Jaket Abang Abang Yang 25% Itu Abang Kooperasi Itu Apakah Ketika Markowel Mati Sudah Bayar Utang Sama Tetangganya Jadi Jangan Kupikir Mati Tiba Tiba Kau Dosa Kau Bawa Kau Langsung Autosurga Gak Ada Cerita Dalam Islam Enak Kau Kau Mencopet Tiba Tiba Kau Mati Di Kebukin Masa Tiba Tiba Kau Masuk Surga Gitu Atau Autoneraka Gitu Juga Langsung Enggak Karena Tuhan Yang Adil Itu Tuhan Akan Membalaskan Kebaikan Kau Walaupun Kau Mati Dalam Kau Mencopet Oh Pernah Kau Ngasih Orang Miskin Makan Tuhan Toto Pas Mati Pas Lagi Nyopet Maksud Neraka Jahan Nabi Tuhan Tuhan Dengan Kebaikan Dia Ini Bedanya Tuhan Kita Tuhan Kami Inilah Islam Tuhan Yang Maha Adil Tuhan Yang Tidak Yang Sedikit Pun Kebaikan Yang Kau Buat Dan Tidak Akan Meluput Kejahatan Yang Kau Buat Tuhan Maha Islam Tuhan Maha Adil Ketika Manusia Dibangkitkan Nanti Sem Untuk Di Bantar Nabi Salam Wahai Yesus Oh sorry ya Bahasa Yunani Itu Yesus Itu Kalau Di 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 Ades Ya Pake Bahasa Yunani Kalian Itu kan Mitologi Yunani Wahai Isa Pernah Kau Mengaku Tuhan Kepada Markodol Sehingga Markodol Menyembahmu Menyamakanmu Dengan ku Kata Allah Isa Berkata Tidak Pernah Si Markodol Ini Aja Yang Bengak Baca Kitab Suci Aja Nggak Ngerti Dia Yang Bahasa Yunani Aja Pun Tak Paham Sudah Diajari Sama Si Uniripa Masih Juga Nggak Ngerti Pelang kampung Aja Lagi Markodol Dada Aja Aku Mau Siap Aku Check Out Aku Ngobrol Mama Kodol Ini Ilmu Aku Nggak Dapat Otak Kutama Sarap Aku Tambah Lapa Nggak Dapat Nya Terus Ditanya B Nggak Jawab Jawab Maksud Awak Duara Kan Danya Nanya Tadi Dawa Jawab Juga Ngerti Ngerti Lebih B 5300 Anak Paut Diajarkan Uniripa Selama 15 Tahun Lebih Baik Daripada Ngajar Satu Orang Merkodol Ini Serius Enak Ngajar Enak Paut Masih Bisa Dia Ngerti Sedikit Sedikit Merkodol Bebus Mulutku Bebu Mulutku Nggak Ngerti Ngerti Juga Dadanya Merkodol Tapi Tidak Apalah Tetap Jadi Kristen Merkodol Karena Menjadi Sesat Itu adalah Hak Segala Bangsa Bukan Berarti Aku Sesat Enggak Merkodol Itu kan Kristen Memang Kalian Sesat Tapi Maksud Aku Ketika Kita Ingin Memilih Menjadi Sesat Itu Adalah Segala Bangsa Begitu Ya Jadi Mau Jadi Sesat Boleh Mau Jadi Aslam Pun Boleh Itu Urusan Kalian Begitu Ya Merkodol Apalagi Merkodol Udahlah Aku Tahu Hatimu Bergetar Itu Udahlah Akak Tian Santang Menerima Akak Tian Santang Menerima Kok Merkodol Akak Tian Santang Akan Menerima Asal Takan Takan Tian Santang Kamu Tidak Makan Bambi Lagi Dan Kamu Bersahad Tuhan 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 Yang Memuliakan Nabi Isa Dengan Mengatakan Melalui Firman Allah Wajian Fidun Yawal Akhirah Dan Tidak Melah Seperti Pengucapan Babi Dengar dulu Ketika Merkodol Tidak Bersahadat Dan Kemudian Berhenti Memakan Babi Dan Memakan Kotoran Setelah Itu Merkodol Bersucir Bagaimana Wanita Muslimah Yang Bahkan Lima Kali Sehari Lima Kali Sehari Kita Wajib Untuk Cebok Atas Bawah Bersih Bersih Bukan Hanya Sekedar Rohani Yang Bersih Tapi Jasmani Wanita Muslimah Bersih Maka Kau Akan Satang Unikan Unikan Bila Isa Itu Dimuliakan Kan Iya Lalu Kenapa Pak Sihadat Kok Pak Sihadat Muhammad Yang Di Harus Diakui Sebagai Nabi Kok Bukan Isa Karena Kami Adalah Umat Nabi Muhammad Apa Ini Pertanyaannya Bukan Nabi Isa Nabi Ibrahim Itu Gelarnya Kekasih Allah Nabi Musa Itu Wajiban Juga Wajiban Di Sisi Allah Lalu Kenapa Kami Harus Bersadat Dengan Nabi Musa Karena Nabi Musa Dihadirkan Untuk Bangsa Sebelum Kami Maka Kami Harus Memberikan Kesaksian Kami Dapat Pengetahuan Islam Ini Dari Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bukan Dari Nabi Musa Nabi Musa Itu Pengikutnya Adalah Bani Israel Itu Kenapa Muhammad Yang Hanya Muhammad Yang Diakui Sebagai Rasul Bilang Aja Kau Sejak Kapan Ketika Kami Bersyahadat Mengatakan Bahwa Nabi Muhammad Adalah Rasul Allah Itu Artinya Sama Dengan Hanya Muhammad Rasul Allah Bahasa Indonesia Pun Gagal Dari Tadi Ini Kalau Kubilang Sesungguhnya Apel Ini Adalah Makanan Yang Asam Apakah Hanya Apel Yang Asam Jadi Inilah Bahasa Indonesia Ini Kucek Juga Nanti Dengar Dengar Bahasa Dengar Bahasa Indonesia Dengar 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 Ketika Saya Katakan Analogi Saya Bawa Ketika Saya Katakan Apel Ini Adalah Buah Yang Asam Apakah Sama Artinya Hanya Apel Buah Yang Kodo Sama Seperti Ketika Saya Katakan Bahwa Nabi Muhammad Adalah Rasul Allah Bukan Berarti Hanya Muhammad Rasul Allah Ini Kau 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 Nggak Paham Bahasa Indonesia Udahlah Aku Udah Memerangkat Ini Eh Aku Belum Siap Udahlah Assalamualaikum Wabarakatuh